Nenek Moyang Raja Laut Raja Dewa Bintang Surgawi dan dua orang lainnya sedikit tercengang. Ritual pengorbanan yang dilakukan klan Samudera sebenarnya berkomunikasi dengan leluhur Raja Samudera. Salah satu dari ratusan Raja Ilahi. Menurut catatan, leluhurku juga seorang Raja Dewa Agung, tetapi dia mengikuti Dewa Utama ke dalam kehampaan kosmik dan tidak pernah kembali. Raja Laut tersenyum. Setelah dia pergi, musuh-musuh klan laut yang kuat mendatangi kami. Karena takdir, kami tiba di Dominion Penciptaan. Kalau begitu, Raja Laut, apakah kamu dulunya adalah seorang kultifator dari alam Senluo? Raja Dewa Bintang Surgawi bertanya dengan ekspresi aneh. Itu karena mereka yakin bahwa mereka memang penduduk asli Dominion Penciptaan, tetapi mereka tidak pernah menduga klan Oceanik akan bermigrasi dari alam Senluo. Itu benar. Raja Laut mengangguk sedikit. Apakah leluhurmu itu masih memiliki kesadaran spiritualnya? Ningki tiba-tiba bertanya. Dahulu kala, leluhur saya kadang-kadang sadar kembali dan mewariskan beberapa teknik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, leluhur saya telah kehilangan kesadarannya sepenuhnya. Raja Laut menggelengkan kepalanya. Nenek moyang saya pernah berkata bahwa kehampaan kosmik sangat berbahaya dan mengatakan kepada kita untuk tidak masuk dengan mudah, apapun yang terjadi. Namun, jika benar-benar tidak ada jalan keluar, ada jalan untuk bertahan hidup di kehampaan kosmik. Ada jalan untuk bertahan hidup. Di kehampaan kosmik, sebuah jalan bertahan hidup yang memungkinkan kita tidak lagi dibatasi oleh rentang hidup kita. Raja Dewa Bintang Surgawi sedikit tertegun dan bertanya dengan ragu. Itu benar. Raja Laut mengangguk. Itulah yang dikatakan leluhurku, tetapi jalan bertahan hidup ini sangat sulit. Lagipula, tidak ada satupun dari ratusan Raja Dewa di masa lalu yang berhasil keluar dan akhirnya mati di kehampaan kosmik. Pada titik ini, ekspresi keempat orang itu tiba-tiba berubah seolah-olah mereka teringat sesuatu dan menatap Ningki. Menurut pemahaman mereka, Ningki sebelumnya telah memasuki kehampaan kosmik dan kembali setelah seratus tahun, berubah dari dewa tertinggi menjadi Raja Dewa Agung. Dia pasti mengalami beberapa pertemuan yang tidak terduga. Raja Dewa lainnya meninggal di kehampaan kosmik, tetapi Ningki kembali hidup-hidup dengan tingkat kultifasinya yang meroket. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa Ningki mungkin telah menemukan jalan bertahan hidup yang disebutkan oleh leluhur Raja Laut. Nenek moyangmu benar, memang ada jalan untuk bertahan hidup di kehampaan kosmik. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah mendapat jawaban positif, Raja Dewa Bintang Surgawi dan yang lainnya sangat gembira. Mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk membuang kekuatan hidup semacam ini yang dapat digunakan kapan saja. Sejak mereka menjadi Raja Dewa, meskipun seni ilahi mereka telah berkembang, mereka tidak berani menggunakannya dengan santai. Setiap kali mereka menggunakannya, mereka akan kehilangan sebagian dari masa hidup mereka. Seolah-olah dunia ini tidak lagi memiliki kemampuan untuk memelihara Raja Dewa seperti mereka, menyebabkan masa hidup mereka menjadi lebih pendek daripada kultifator biasa. Namun, ada eksistensi yang sangat mengerikan di jalur kehidupan itu. Eksistensi itu mungkin telah melampaui alam master ilahi. Ningki tersenyum dan berkata, Jika aku tidak beruntung, aku mungkin tidak bisa kembali kali ini. Keberadaan mengerikan macam apa itu? Tanya Raja Laut dengan suara rendah. Namanya adalah Ibu Laba-Laba Netterward. Aku tidak tahu banyak tentangnya, tetapi aku tahu bahwa ia dapat melahap Raja Dewa dan bahkan penguasa Dewa. Dulu ketika aku melarikan diri dari tempat itu, ada banyak mayat kering. Mayat-mayat ini seharusnya adalah Raja Dewa dan penguasa Dewa yang mati karenanya selama bertahun-tahun. Dalam situasi itu, kau bahkan tidak akan tahu bahwa kau telah jatuh ke dalam mulutnya. Kau akan perlahan-lahan mati dalam ilusi yang sangat nyata. Ningki berkata perlahan. Semua orang tercengang mendengar kata-kata Ningki, tetapi tidak ada yang meragukan bahaya yang dibicarakan Ningki. Tidak ada yang percaya bahwa mereka dapat dengan mudah melampauinya. Ibu Laba-Laba Netterward Raja Laut sedikit mengernyit ketika pengetahuan dan kenangan yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun melintas dalam benaknya. Akan tetapi, setelah sekian lama, dia tidak dapat menemukan apapun yang berhubungan dengan Ibu Laba-Laba Netterward dalam ingatannya. Saya belum pernah mendengar kata-kata ini. Raja Laut tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Raja Dewa Bintang Surga dan dua orang lainnya juga menggelengkan kepala, yang menunjukkan bahwa mereka belum pernah mendengarnya. Aku mungkin adalah Raja Dewa pertama yang berhasil lolos dari tangannya, tetapi aku tidak yakin bahwa tidak ada Raja Dewa dari dunia besar lainnya yang berhasil lolos darinya. Mungkin ada beberapa catatan di dunia besar tersebut. Ningki tersenyum. Dia berhenti sejenak. Jika kau punya waktu, kau dapat berkomunikasi dengan para Raja Dewa dari dunia-dunia besar itu dan melihat apakah ada catatan tentang Ibu Laba-Laba Netterward di dunia-dunia besar mereka. Jika kau ingin menemukan jalan kehidupan itu, kau harus tahu keberadaan macam apa itu dan apa yang dijaganya di kota raksasa itu. Saya mengerti. Saya akan pergi dan berkomunikasi dengan Raja Dewa dari dunia besar lainnya. Raja Laut mengangguk. Raja Dewa Agung Beiksuan, apakah akan ada masalah lagi di dunia besar Fangyan? Mata Raja Dewa bintang surgawi berbinar saat dia bertanya. Sekalipun mereka punya ide lain, kita tidak perlu takut. Ningki tersenyum dan berkata, mari kita jaga tanah kita terlebih dahulu. Jika memang tidak ada cara lain, maka kita akan memanggil Raja-Raja Dewa ini bersama-sama dan membiarkan mereka menemukan cara untuk bertahan hidup di kehampaan alam semesta. Dengan dunia-dunia makro ini, kekuatan hidup yang dihasilkan oleh siklus alami kehidupan dan kematian sudah cukup bagi kita untuk bertahan hidup. Baiklah. Raja Dewa bintang surga dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan gembira. Pada saat yang sama, Raja Dewa Iblis juga telah tiba di dunia besar ibu kota surgawi. Berbicara tentang dunia besar ibu kota surgawi ini, dunia ini telah ada bahkan lebih lama dari dunia besar Fangyan. Dunia ini pernah kalah sekali, tetapi sejak menjadi dunia besar lagi, dunia besar ibu kota surgawi tidak pernah kalah lagi. Raja Dewa Iblis, beranikah kau datang ke ibu kota surgawiku, dunia besar? Tepat saat Raja Dewa Iblis turun, beberapa sosok muncul di sampingnya. Mengapa Anda menjaga tempat ini secara pribadi? Raja Dewa Iblis tercengang. Mereka adalah Raja Dewa dari dunia besar ibu kota surgawi, dan ada tiga dari mereka sekaligus. Bagaimana mungkin ada tiga Raja Dewa yang menjaga titik turun? Kami di sini hari ini untuk menunggu beberapa Raja Dewa, tetapi kami tidak menyangka kalian akan datang sebelum mereka datang. Katakan, apa yang kalian rencanakan dengan menyelinap ke dunia besar ibu kota surgawi kami? Apakah Dewa Agung Raja Fangyan berencana untuk menyerah? Salah satu Raja Dewa berbadan Minotaur berkata sambil tersenyum, tapi tidak seperti senyuman. Menunggu beberapa Raja Dewa, mungkinkah mereka juga menemukan bantuan? Raja Dewa Iblis terkejut. Kemudian, melihat beberapa orang menatapnya dengan tidak ramah, seolah-olah mereka akan bergerak, dia buru-buru berkata. Saya di sini atas perintah Raja Dewa Agung Fangyan untuk menemui Raja Dewa Agung ibu kota surgawi. Ada sesuatu yang penting yang harus saya bicarakan dengannya. Benar-benar lelucon, jika kau ingin menyerah, Raja Dewa Agung Fangyan seharusnya datang sendiri. Selain menyerah, apa lagi yang harus dilaporkan kepada Raja Dewa Agung ibu kota surgawi Raja Dewa Agung? Raja Dewa berbadan Minotaur itu tertawa dingin, sedikit ekspresi jijik terlihat di matanya. Ini benar-benar masalah besar. Kalian sampaikan pesan untukku. Masalah besar ini menyangkut seorang Raja Dewa yang agung. Raja Dewa Agung yang baru. Kata Raja Dewa Iblis buru-buru. Raja Dewa Agung yang baru. Beberapa di antara mereka sedikit terkejut, sedikit kecurigaan terlihat di mata mereka. 4192. Ini tentang Raja Ilahi Agung yang baru. Raja Dewa berkepala banteng dan bertubuh manusia itu curiga. Ia lalu berkomunikasi dengan Raja Dewa lainnya dengan suara pelan sebelum menatap Raja Dewa Iblis. Ikuti aku. Raja Dewa Iblis sedikit gembira. Hebat sekali pihak lain bersedia memperkenalkannya kepada Raja Dewa Agung Surgadu. Ketika dia datang ke sini, dia merasa gugup. Dia takut dia akan dikepung dan dipukuli sampai mati sebelum dia sempat melihat Raja Dewa Agung Surgadu. Sepanjang jalan, Raja Dewa Iblis tidak mengatakan sepatah katapun. Baru ketika dia akan bertemu dengan Raja Dewa Agung Hevendu, dia akhirnya tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya. Raja Dewa Guiniu, Raja Dewa Dunia Besar mana yang kamu tunggu? Mengapa? Apakah kau mencoba untuk memorek rahasia surga dunia agungku? Raja Dewa Guiniu mencibir dan menatap Raja Dewa Iblis dengan nada mengejek. Raja Dewa Iblis tersenyum canggung. Tidak, tidak, aku hanya penasaran. Jika Raja Dewa Guiniu tidak mau mengatakannya, aku tidak akan memaksamu. Tidak masalah, aku akan memberitahumu. Raja Dewa Guiniu terkekeh. Kami sedang menunggu Raja Dewa dari Dunia Buku Surgawi. Kitab Surgawi Dunia Agung. Raja Dewa Iblis menggigil. Dengan begitu banyak dunia besar, jika semua dunia besar dibagi menjadi satu tingkatan, pada dasarnya dapat dibagi menjadi empat jenis. Tipe pertama adalah dunia besar yang pernah gagal sebelumnya. Dunia besar itu hancur lalu bangkit lagi. Ini adalah tingkatan terendah dari dunia besar. Itu mirip dengan dunia Senluo. Tipe kedua adalah Fangyan Great World dan Heaven Do Great World. Sebagian besar dunia besar juga termasuk dalam kategori ini. Lalu ada tipe ketiga. Hanya ada beberapa dunia besar, dan masing-masing dari mereka dapat membuat semua dunia besar menjadi takut. Buku Surgawi Dunia Agung adalah tipe ketiga. Ada empat puluh sembilan Raja Ilahi dan sebanyak tiga Raja Ilahi Agung. Kekuatan mereka sangat mengerikan. Kalau bukan karena tiga Raja Dewa Agung yang menyebabkan dunia besar Kitab Surgawi tidak bisa bersatu, dan dunia-dunia besar lain yang serupa juga sama, dunia besar Fangyan dan dunia besar Surga Du tidak akan terjadi. Sedangkan untuk tipe keempat, dunia besar semacam itu berada di atas sana. Sejauh ini, Raja Dewa Iblis belum pernah ke sana. Bahkan jika itu adalah perang antara dunia-dunia besar, dunia-dunia besar seperti itu meremehkan. Para Raja Dewa dari dunia besar seperti itu dapat dengan mudah menjelajahi berbagai medan perang, dan para Raja Dewa dari dunia besar lainnya tidak punya pilihan selain membuat segalanya mudah bagi mereka. Tidak ada yang berani menyinggung mereka. Konsekuensi dari menyinggung keempat jenis dunia besar tersebut dapat mengakibatkan kehancuran seketika dari dunia besar tempat dia berada. Sialan, dunia ibu kota surgawi benar-benar telah menjalin kontak dengan dunia buku surgawi. Raja Dewa mana yang mereka tunggu? Bawahan Dewa Agung yang mana? Apakah mereka akan bergabung untuk menyerang dunia api besar kita? Ekspresi Raja Iblis-Iblis langsung menjadi tidak tenang, dan pikirannya berubah cepat. Jika Fangyan Great World dapat bersekutu dengan Divine Shifting Great World, maka dia tidak akan begitu takut. Namun, Divine Shifting Great Divine King telah menolak Fangyan Great Divine King, dan dia tahu bahwa Heaven Capital Great World sebenarnya terkait dengan Heavenly Book Great World. Kalau begitu, bukankah dunia utama Fangyan akan berada dalam bahaya besar dalam perang yang akan datang? Jika Raja Ilahi Agung lawan bergandengan tangan, mereka juga dapat dengan mudah membunuh Raja Ilahi Agung Fangyan. Takut. Sudut mulut Dewa Raja Hantu Sapi sedikit melengkung. Biar ku beritahu, dunia besar Fangyan akan segera hancur. Mengapa kau tidak memikirkan bagaimana kau akan menghabiskan sisa waktu setelah ini? Menurutmu mengapa aku memberitahumu? Karena kamu datang ke dunia besar ibu kota surgaku hari ini, jadi jangan berpikir untuk kembali, hahaha. Tidak, masih ada titik balik. Selama target serangan mereka dialihkan ke dunia besar pengayakan ilahi, pasti akan ada titik balik. Sang Raja Iblis-Iblis berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, Dewa Raja Oxgos membawa Raja Iblis-Iblis ke Aula yang diselimuti kabut hitam. Sepanjang jalan, Raja Iblis-Iblis-Iblis bisa merasakan banyak tatapan dingin menyapu dirinya. Dia menguatkan dirinya dan memasuki Aula. Dalam sekejap, tatapan yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada Raja Iblis-Iblis. Tatapan ini datang dari Raja Iblis-Iblis dari dunia besar ibu kota surga, dan mereka memberinya tekanan besar. Di tengahnya, ada sosok yang diselimuti kabut hitam. Tidak, harus dikatakan bahwa itu terbentuk oleh kabut hitam. Sosok itu tidak memiliki mata, tetapi Raja Iblis-Iblis dapat merasakan bahwa sosok itu sedang menatapnya. Ada riak di kabut hitam. Raja Iblis-Iblis, mengapa kamu datang ke dunia besar ibu kota surgaku hari ini? Raja Ilahi Agung Tiandu, saya datang ke sini hari ini untuk membahas masalah yang sangat penting. Sang Raja Iblis-Iblis menangkupkan tinjunya dan berkata, Arogan. Berani sekali kau. Kamu ingin mati. Siapa kau berani berdiskusi dengan Raja Ilahi Agung ibu kota surga? Biarkan dia melanjutkan, kata Raja Dewa Agung ibu kota surga perlahan. Para Raja Dewa lainnya segera menutup mulut mereka dan menatap Raja Dewa Iblis-Iblis dengan dingin. Raja Iblis-Iblis tiba-tiba dapat memahami apa yang dirasakan Raja Ilahi dari dunia besar pertama saat mereka datang ke Istana 12 Raja Ilahi. Raja Ilahi Agung Tiandu, inilah yang terjadi. Raja Ilahi Devilfin menjelaskan situasinya dengan suara rendah. Dia berbicara dengan cukup rincin, dan semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika mereka mengetahui bahwa ada Raja Ilahi baru di dunia saringan ilahi, dan bahwa dia sebanding dengan Raja Ilahi Agung Fang Yan, ekspresi Raja Ilahi Ox Ghost dan yang lainnya berubah drastis. Aku tahu kau bekerja sama dengan dunia agung pengayakan ilahi. Tidak, daripada bekerja sama, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dunia agung pengayakan ilahi adalah pengikutmu. Dunia ini telah hancur berkali-kali, dan sekarang, dunia ini baru saja menjadi dunia yang hebat. Hanya ada beberapa Raja Ilahi, dan kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Raja Dewa Agung Ibu Kota Surga berkata perlahan, kamu mengatakan bahwa seorang Raja Dewa Agung lahir di dunia seperti itu. Tahukah kamu betapa beratnya syarat-syarat untuk menjadi Raja Ilahi yang agung? Bahkan di dunia kita yang agung, kita hanya bisa melahirkan satu Raja Ilahi yang agung. Raja Dewa Agung Ibu Kota Surga, aku sama sekali tidak berbohong kepadamu tentang hal ini. Justru karena inilah Raja Dewa Agung Fang Yan memutuskan untuk mengirimku ke sini. Ia berharap dapat berdiskusi dengan Raja Dewa Agung Ibu Kota Surga dan melihat apakah kita dapat bekerja sama untuk merebut dunia besar pengayakan dewa bersama-sama. Kata Raja Iblis-Iblis Ilahi buru-buru. Dengan itu, matanya menunjukkan sedikit harapan. Hanya jika Raja Dewa Agung Ibu Kota Surga menyetujui masalah ini, dia mungkin bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. He he. Raja Dewa Agung Ibu Kota Surga tertawa pelan. Dunia besar Fang Yan milikmu dan dunia besar Ibu Kota Surga milikku telah bertempur selama bertahun-tahun. Mengapa kali ini kau ingin bergabung denganku? Mungkinkah dunia agung pengayakan ilahi tidak lagi berniat untuk bersekutu denganmu, dan bahkan ingin membalas dendam padamu? Itu benar. Raja Iblis-Iblis terdiam beberapa saat, lalu menganggup pelan. Kekuatan pihak lain mirip dengan Raja Dewa Agung Fang Yan. Raja Dewa Agung Fang Yan merasa bahwa Raja Dewa Agung yang baru ini begitu sombong dan harus ditekan. Raja Dewa Agung, Raja Dewa Iblis-Iblis selalu licik. Aku rasa kata-katanya tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Kata Raja Dewa Sapih Hantu. Dalam hal ini, saya sama sekali tidak berbohong. Raja Iblis-Iblis tampak tulus. Dia hanya menahan kekuatan Ningki. Dia pasti tidak bisa membiarkan dunia besar Ibu Kota Surga tahu bahwa kekuatan Ningki bahkan lebih tinggi dari dunia besar Fang Yan. 4.193 Raja Dewa Agung Tiandu menatap Raja Dewa Iblis dengan acuh-ta'acuh. Kabut tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi sosok ramping. Raja Iblis-Iblis Dewa sangat gugup, dia tahu apakah dia hidup atau mati hari ini tergantung pada apakah pihak lain mempercayainya. Atau lebih tepatnya, dunia Agung Kain Kasailahi tidaklah cukup untuk menarik Raja Dewa Agung Tiandu. Mereka dari dunia buku surgawi ada di sini. Raja Dewa Agung Tiandu berkata dengan acuh-ta'acuh. Mata Raja Dewa Iblis-Iblis bersinar saat dia berbalik untuk melihat. Para Raja Dewa yang telah menunggu bersama Raja Dewa Hantu Banteng di titik turun mengawal beberapa Raja Dewa ke dalam aula. Para Raja Dewa yang dikelilingi mereka berpakaian seperti sarjana sekuler. Mata Raja Dewa Iblis sedikit menyipit. Para Raja Dewa dari dunia buku surgawi memang kuat. Aura yang dipancarkan oleh para Raja Dewa yang terpelajar ini berada di atas aura Raja Dewa Iblis. Tidak jauh berbeda dari Raja Lautan Dunia Saringan Ilahi. Raja Iblis Dewa Iblis mendesah. Kami memberi hormat kepada Raja Dewa Agung Tiandu. Raja Ilahi dari dunia kitab surgawi menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Jangan hanya berdiri di atas upacara, semuanya. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum tipis dan berkata, Perkenalkan, ini adalah Raja Dewa Iblis Dunia Besar Fangyan. Raja Dewa Iblis-Iblis, ini adalah Raja Dewa Kong Dunia Besar Kitab Surgawi. Divine King Kong adalah nama kolektif. Tidak seperti dunia besar lainnya, selama Dewa Tertinggi di Dunia Besar Kitab Surgawi maju ke alam Raja Ilahi, mereka akan disebut Divine King Kong. Karakter, Kong, dalam Dunia Besar Kitab Surgawi melambangkan makhluk tertinggi. Anda bisa memanggil saya Tuan Kong Liu. Orang yang memiliki aura terkuat di antara para Raja Ilahi Kong tersenyum pada Raja Ilahi Devilfin. Setelah itu, dia menatap Raja Dewa Agung Tiandu. Hari ini, aku datang ke sini untuk berdiskusi dengan Raja Dewa Agung Tiandu tentang cara menekan dunia besar Fangyan. Mengapa Raja Dewa dari Dunia Besar Fangyan muncul di sini? Jangan katakan itu begitu terang-terangan, oke? Raja Iblis-Iblis Dewa berpikir dengan ekspresi aneh, dan pada saat yang sama merasa sedikit canggung. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum dan berkata kepada Raja Dewa Iblis-Iblis, ulangi apa yang baru saja kau katakan kepadaku kepada Raja Dewa Kong ini. Raja Dewa Iblis buru-buru setuju, lalu melanjutkan menjelaskan sebab dan akibat dari insiden itu. Dia masih tidak memberi tahu mereka bahwa kekuatan Ningki sebenarnya lebih tinggi dari Raja Dewa Agung Fangyan. Raja Dewa Iblis merasa sedikit gugup. Sebuah dunia besar yang baru ternyata memiliki seorang Raja Dewa Agung. Tuan Kong Liu terkekeh dan berkata, saya pernah mendengar tentang dunia besar Shen Luo. Dahulu kala, fondasinya bahkan dapat menduduki peringkat teratas. Bahkan lebih kuat dari dunia besar kitab surgawi saya. Tampaknya meskipun dunia besar telah hancur beberapa kali karena perang, sebagian fondasinya telah dipertahankan. Berbicara sampai di titik ini, Tuan Kong Liu menatap Raja Dewa Agung Tiandu. Raja Dewa Agung, saya yakin Tuan Kong Liu akan tertarik pada dunia besar Shen Luo. Daripada menyerang dunia besar Yan, mengapa kita tidak menyerang dunia besar Shen Luo? Mungkin ada beberapa warisan di dalamnya yang akan bermanfaat bagi kita. Kesuksesan. Mata Raja Dewa Iblis berbinar gembira. Jika dunia besar kitab surgawi bisa berpartisipasi dalam pertempuran ini, tentu itu akan menjadi yang terbaik. Meskipun orang itu kuat, jika tiga Raja Dewa Agung menyerangnya bersama-sama, aku yakin dia juga akan tumbang. Vitalitas Raja Dewa Agung. Bahkan jika dia hanya bisa memberiku sepersepuluh ribu saja, itu akan cukup untuk meningkatkan umurku berkali-kali lipat. Berpikir sampai di titik ini, Raja Dewa Iblis buru-buru menatap Raja Dewa Agung Tiandu. Selama pihak lain setuju, maka hal-hal berikut dapat dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Karena Tuan Kong Liu merasa bahwa Tuan Kong Liu juga akan tertarik dengan hal ini, mengapa kita tidak meminta Tuan Kong Liu untuk kembali dan mengirim pesan? Jika Tuan Kong Liu benar-benar ingin menyerang dunia besar Shen Luo, maka kita akan bergabung untuk turun ke dunia besar Shen Luo dan menekan Raja Dewa Agung yang baru. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum. Tidak perlu, Tuan Kong Liu sudah setuju. Pupil mata Tuan Kong Liu tiba-tiba memutih dan kembali normal setelah beberapa tarikan nafas. Kemudian, dia tersenyum kepada Raja Dewa Agung Tiandu. Raja Dewa Iblis sedikit terkejut. Metode apa yang digunakan pihak lain untuk benar-benar mengirim pesan ke seluruh dunia? Pandangannya menyapu, dan ketika dia melihat Raja Ilahi Agung Tiandu, dia menemukan sedikit rasa takut tampak terpancar di kedalaman mata pihak lain. Untuk dapat membuat Raja Dewa Agung Tiandu merasa takut, tampaknya kekuatan Tuan Besar Kong dari dunia buku surgawi tidak dapat diremehkan. Ini adalah Kong Liu, dan itu adalah Kong Da. Saya khawatir Raja Dewa lainnya juga diberi peringkat berdasarkan ini. Oh, karena Tuan Kong Liu tertarik dengan hal ini, maka kita bisa berdiskusi baik-baik selanjutnya. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum. Dunia Besar Shen Luo Setelah kembali ke Dunia Besar Shen Luo, Ningki berpisah dengan Raja Laut dan yang lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk menemukan cara untuk menjalin kontak dengan Raja Dewa dari dunia besar lainnya dan menemukan informasi yang terkait dengan Ratu Laba-Laba Netherworld. Ningki, di sisi lain, datang ke tempat lama. Netherworld, tempat di mana dia pertama kali melihat Zhiyun. Sejak kejadian itu, Ningki tidak pernah melangkah ke Netherworld lagi. Sekarang setelah dunia-dunia besar telah bergabung, Netherworld juga telah menjadi bagian dari dunia besar Shen Luo. Namun, kekuatan Netherworld tidaklah tinggi. Bahkan tidak sebanding dengan Netherworld yang telah dibangun kembali oleh Raja Yama. Netherworld sekarang berada di urutan kedua setelah Miriat Rilems Reincarnation dan bertanggung jawab untuk mengelola jiwa. Adapun Netherworld, jauh lebih lemah dibanding Netherworld. Itu tempat yang familiar, tapi bukan pemandangan yang familiar. Ningki perlahan menutup matanya, lalu tiba-tiba membukanya lagi. Dalam kehampaan di depannya, pemandangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melintas. Adegan-adegan ini bukanlah kenangan, tetapi berbagai sudut dunia besar Shen Luo. Dia ingin menggunakan aura yang familiar di sini untuk menemukan keberadaan Zhiyun. Hanya dari mulut Zhiyun dia bisa mengetahui apakah ilusi yang dia ciptakan di bawah kendali Ratu Laba-laba Netherworld itu nyata atau palsu. Kakak senior, ada seseorang di sini. Sebuah suara terdengar di belakang Ningki. Beberapa kultifator Netherworld muda mendatangi Ningki dengan ekspresi penasaran di wajah mereka. Apakah dia sedang linglung? Dia kelihatan seperti sedang melihat sesuatu. Jangan mempersulit keadaan. Wanita berwajah dingin yang dipanggil sebagai kakak senior itu mendengus dingin dan menatap Ningki dengan tatapan sedikit takut. Kemudian, dia berkata kepada saudara-saudari junior di belakangnya, kita di sini untuk mencari peluang. Alasan kami datang ke sini adalah untuk mencari peluang. Saat itu, sesuatu yang besar terjadi di sini, dan guru meramalkan bahwa peluang akan muncul di sini. Namun, selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat siapapun memperoleh kesempatan apapun. Namun, ku dengar bahwa ada kekuatan besar yang mengerikan pernah muncul di sini. Seorang ahli yang menakutkan. Siapa ini? Apakah kamu belum mendengar? Dia adalah Kaisar Langit Besuan, ahli nomor satu di dunia besar Senluo saat ini. Mendesis. Kaisar Surgawi Besuan benar-benar datang ke sini. Benarkah itu? Saya hanya mendengarnya dari orang lain. Mengenai benar atau tidaknya, siapa yang tahu? Saya hanya mendengar bahwa Kaisar Langit Besuan masih sangat muda saat itu, dan kekuatannya tidak sekuat sekarang. Baiklah, kita harus pergi. Wanita berwajah dingin itu menyelap pembicaraan adik-adik junior itu. Hei, bukankah kalian murid Han Gu Si? Hahaha, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Terdengar tawa menyeramkan di belakang mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. 4194. Sudah berakhir, bukankah itu musuh guru, P. Sueluo? Mengapa dia ada di sini? Ketika semua orang mendengar tawa yang menyeramkan itu, mereka berbalik dan melihat ke sekeliling. Wajah mereka langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Tubuh P. Sueluo luar biasa tinggi. Dia menatap wanita dingin itu dan yang lainnya dengan senyum sinis. Di mana Han Gu Si? Dia tidak datang. Senior P, guru sedang berkultivasi dalam pengasingan. Wanita dingin itu melangkah maju dan menangkupkan tinjunya dengan ekspresi ketakutan. Berbudidaya dalam pengasingan. Mengapa dia perlu berkultivasi dalam pengasingan dengan tingkat kultivasinya? Saya khawatir dia tidak akan dapat mencapai langkah ketiga dalam hidupnya, bukan? P. Sueluo mencibir. Kemudian, dia menatap wanita glamor itu dari atas ke bawah dan tiba-tiba tertawa. Gadis kecil, aku ingat kamu. Siapa namamu? Li Yu Suang. Wanita dingin itu berkata dengan suara berat. Ya, ya, ya. Li Yu Suang. Saat pertama kali aku melihatmu, tinggimu hanya segini, kan? Aku tidak menyangka kamu akan menjadi begitu ramping dan anggun dalam sekejap mata. P. Sueluo memberi isyarat dengan tangannya dan senyum tipis muncul di matanya. Senior, kalau tidak ada yang perlu dilakukan lagi, aku pergi dulu bersama adik-adikku yang lebih muda. Mata Li Yu Suang dipenuhi dengan kehati-hatian. Meninggalkan. Kemana? P. Sueluo tertawa. Karena aku sudah menabrakmu hari ini, jika aku tidak menangkapmu kembali dan menghancurkanmu, bukankah aku akan mengecewakan gurumu karena menamparku saat itu? Mata semua orang langsung dipenuhi rasa takut. Tingkat kultivasi mereka jauh lebih rendah daripada P. Sueluo. Jika dia benar-benar menyerang, mereka tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Senior Pei, kamu satu generasi dengan guruku. Kalau sampai tersebar kabar bahwa kamu menindas yang lemah, aku khawatir kamu tidak akan bisa tampil baik. Li Yu Suang mundur selangkah. Apa itu wajah? Bisakah dimakan? Selama aku bisa membuat Han Guzi merasa kasihan padaku, aku bersedia melakukan apa saja. Lagi pula, kau sangat cantik sekarang. Kau bisa menjadi kualiku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekaligus. P. Sueluo tersenyum tipis. Jantung Li Yu Suang berdebar kencang. Kuali. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Pada saat itu, dia seolah membayangkan perlakuan buruk yang akan diterimanya jika dia jatuh ke tangan pihak lain. Setelah P. Sueluo selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya. Li Yu Suang dan yang lainnya langsung merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan bahu mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan energi netherworld di tubuh mereka, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Dan kamu. P. Sueluo menatap Ningki yang membelakanginya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. P. Sueluo tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah Ningki. Momen berikutnya. P. Sueluo tiba-tiba memuntahkan setegup darah, dan dia terhuyum mundur selusin langkah. Matanya melotot, dan ada ekspresi ngeri di matanya. Baru saja, dia sepertinya merasakan kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar dari kehampaan. Dalam sekejap, kekuatan itu telah menyebarkan kultivasi di tubuhnya. Namun, kekuatan ini tidak akan membahayakan tubuhnya, dan satu-satunya efek yang dapat ditimbulkannya adalah menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Kultivasinya lumpuh. Apa yang sedang terjadi? Siapa dia? P. Sueluo menatap punggung Ningki, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Berdasarkan pengetahuannya, kultivasi pihak lain sudah pasti jauh melampaui langkah kedua, dan sangat mungkin dia adalah ahli langkah ketiga. Liu Suang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka hanya melihat P. Sueluo melambaikan tangannya ke arah Ningki, dan seluruh tubuhnya seperti tersambar petir. Saat itu, mata Liu Suang berbinar, dan dia buru-buru menangkupkan tinjunya ke arah Ningki. Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan kami. Namun, Ningki sama sekali tidak berniat berbicara. Dia tetap diam dengan membelakangi semua orang. Bukan hanya Liu Suang, tetapi jantung P. Sueluo juga berdebar kencang. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Ningki. Se, senior, aku tidak mengenalimu tadi, dan aku tidak sengaja menyinggungmu. Tolong bermurah hati dan biarkan aku pergi. P. Sueluo memegangi dadanya dan berbicara dengan susah payah. Semua orang dapat mendengar bahwa suaranya jelas bergetar, dan nadanya sangat ketakutan. Hah, mengapa aura kultivasinya menjadi begitu lemah? Mata Liu Suang bergerak sedikit, dan sebuah pikiran yang tidak dapat dipercaya tiba-tiba muncul dalam benaknya. Mungkinkah kultivasi P. Sueluo telah lumpuh? Dalam pertukaran pukulan tak kasat mata tadi, kultivasinya dilumpuhkan oleh senior ini. Lalu, bukankah kultivasi senior ini akan? Liu Suang menatap Ningki dengan kaget, tetapi hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terbatas. Dengan kultivasi P. Sueluo yang lumpuh, tuannya tidak hanya akan memiliki satu musuh yang berkurang, tetapi mereka juga dapat terhindar dari nasib ditangkap hidup-hidup dan disiksa oleh P. Sueluo. Ningki masih tidak bersuara. Melihat Ningki terdiam, ekspresi P. Sueluo berubah beberapa kali, lalu dia berbicara lagi. Senior, aku bersedia menerima hukuman. Tolong ampuni nyawaku. Sekarang kultivasinya telah hancur total, pada dasarnya mustahil baginya untuk kembali ke kondisi puncaknya di masa mendatang. Namun, dengan cara yang dimilikinya, selama ia tidak mati, ia yakin bahwa ia dapat memulihkan 30 hingga 40 persen kultivasinya dalam waktu singkat. Ningki masih tidak bersuara. Hati P. Sueluo perlahan-lahan tenggelam ke dasar, dan dia tidak berani bersuara pada akhirnya. Dia hanya bisa berdiri di tempat dengan sikap agak acak-acakan, menatap kakinya. Liu Suang dan yang lainnya saling memandang, dan mereka juga tidak berani bersuara. Itu karena temperamen beberapa orang kuat memang aneh. Siapa yang tahu jika mereka akan mengalami perlakuan yang sama seperti P. Sueluo jika mereka berbicara dan mengganggu senior di depan mereka. Waktu berlalu dan suasana pun menjadi sangat hikmat. Matahari dan bulan berputar, dan setelah beberapa hari, Ningki masih tidak bersuara. Di sisi lain, semua orang merasa sedikit lelah, karena mereka telah berada di bawah banyak tekanan beberapa hari ini. Semuanya, apa yang kalian tunggu di sini? Apakah ada semacam harta spiritual yang telah muncul? Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari udara dan tiba. Salah satu dari mereka melihat Liu Suang dan yang lainnya berdiri di tempat seperti patung kayu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandangan orang lain tertuju pada P. Sueluo, dan matanya menjadi sedikit bingung. Dia sepertinya mengenali P. Sueluo, tetapi dia tidak terlalu yakin. Liu Suang melirik kelompok kultifator Neterward ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Kelompok orang ini secara alami menjadi semakin penasaran. Kultifator Neterward yang tampaknya mengenali P. Sueluo membisikkan beberapa kata ke telinga semua orang. Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan mereka semua menatap P. Sueluo. Setelah lebih dari sepuluh kali tarikan napas, salah seorang di antara mereka berkata dengan wajah penuh kebencian, P. Sueluo. Kenapa oramu menjadi begitu lemah? Apakah kamu terluka parah? P. Sueluo mengerutkan kening dan menatap pihak lain. Dia sama sekali tidak ingat siapa pihak lain itu. Selain itu, tingkat kultifasi pihak lain hanya sekitar sama dengan Liu Suang dan yang lainnya. P. Sueluo tidak akan peduli dengan orang kecil seperti itu di masa lalu. Sekalipun tingkat kultifasinya lumpuh sekarang, dia tidak akan peduli dengan semut seperti itu. Mengapa kamu tidak berbicara? Semua orang, dia seharusnya P. Sueluo, dan tampaknya ada masalah dengan tingkat kultifasinya. Auranya bahkan lebih lemah dari kita sekarang. Bunuh dia. Tunggu. Seseorang merasa bahwa tempat ini benar-benar terlalu aneh, dan tatapannya akhirnya tertuju pada Ningki, yang punggungnya menghadap semua orang. Salah satu dari mereka melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan berkata, Senior, Anda. 4195. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Ningki tidak menjawab setelah beberapa saat. Dia bahkan tidak menoleh. Ekspresi mereka sedikit berubah. Senior sedang sibuk di sini. Jangan ganggu dia. Liu Suang tiba-tiba berkata. Sibuk. Mereka menatapnya dengan curiga. Sekarang setelah mereka mengenali identitas P. Sueluo dan memperhatikan bahwa dia tampaknya berada dalam situasi sulit, meskipun mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka dapat menebak bahwa itu bukan masalah sederhana. Semua orang terdiam. Akhirnya, salah satu kultifator dunia bawah yang menaruh dendam pada P. Sueluo tidak dapat menahannya lagi. Dia tiba-tiba menyerang P. Sueluo. P. Sueluo melihat sebuah tinju semakin membesar di depannya. Akhirnya, tinju itu mendarat di wajahnya. P. Sueluo, salah satu kultifator terkuat di dunia bawah, dikirim terbang oleh seorang kultifator muda. Kultifasinya benar-benar lumpuh. Pergi, bunuh dia saat dia sedang terpuruk. Liu Suang tercengang saat melihat P. Sueluo dipukuli oleh sekelompok kultifator. Awalnya, P. Sueluo masih mengumpat, tetapi lama-kelamaan, suaranya semakin melemah. Pada akhirnya, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan. P. Sueluo tidak tahu berapa lama pertarungan itu berlangsung. Mungkin dua jam, atau mungkin empat jam. Singkatnya, tubuh P. Sueluo terkapar ke tanah seperti selembar kertas. Dia meninggal. Kurasa dia sudah mati, siapa yang mengira salah satu kultifator terkuat di dunia bawah akan mati di tangan kita. Hahaha. Aku akan menceritakan ini pada keluargaku. Kita akhirnya membalas dendam atas permusuhan berdarah kita. Aku juga akan menceritakan hal ini pada sekteku. Kelompok kultifator itu berteriak dan melayang ke langit lagi, menghilang dari pandangan semua orang. Kakak senior, apakah P. Sueluo benar-benar mati? Adik Liu Suang berjalan ke arahnya dan melihat kekejauhan. Bahkan ada sedikit rasa kasihan di matanya. Kematian P. Sueluo terlalu tragis. Dia adalah seorang kultifator hebat dari dunia bawah, tetapi dia dibunuh oleh beberapa junior dengan cara yang sangat menyedihkan. Jika berita ini menyebar, reputasi P. Sueluo yang terkenal akan hancur dalam sekejap. Dia memang sudah mati. Kultifasinya baru saja lumpuh. Bahkan jika itu kalian semua, kalian akan dapat membunuhnya dengan mudah. Liu Suang mengangguk sedikit. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Mereka semua melihat ke belakang Ningki. Kakak senior, apa kita juga harus pergi dulu? Jangan tertipu oleh fakta bahwa orang-orang tadi membuat keributan. Bukankah karena mereka takut pada senior ini, mereka berpura-pura bebas dan melarikan diri dari sini? Tidak, kalau bukan karenamu, kami pasti sudah dibunuh oleh P. Sueluo. Jadi, kami harus mengucapkan terima kasih secara langsung sebelum kami pergi. Liu Suang menggelengkan kepalanya. Kerumunan itu tidak keberatan dan menunggu dengan tenang. Beberapa hari berlalu. Selama beberapa hari ini, orang-orang sesekali akan lewat, tetapi mereka semua merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pada dasarnya, mereka hanya akan menatap Ningki selama beberapa detik sebelum segera pergi. Huh, terdengar desahan. Siapa yang mendesah? Liu Suang menatap adik-adiknya. Semua orang tercengang. Setelah beberapa saat, seseorang bereaksi dan menatap Ningki. Sebenarnya tidak ada oranya di Senluo. Mungkinkah dia pergi ke dunia besar lain? Ningki merenung. Setelah beberapa saat, dia menatap Liu Suang dan yang lainnya dan bertanya sambil tersenyum tipis, Siapa kalian? Liu Suang cepat-cepat melangkah maju dan membungkuh. Junior Liu Suang berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidupku. Menyelamatkan hidupmu. Ningki melirik mayat kertas di kejauhan sambil berpikir. Selama kurun waktu ini, dia berkonsentrasi mencari jejak Zhiyun dan tidak memperhatikan dunia luar. Meski begitu, Ningki tidak takut bahwa dia akan ditipu. Jika benar-benar ada seseorang yang dapat mengancamnya, dia akan segera sadar. Mungkinkah orang senior ini tidak pernah tahu? Kematian Pei Sueluo merupakan suatu fakta yang terlalu ringan. Ekspresi semua orang menjadi sangat aneh, tetapi mereka semakin takut dengan kekuatan Ningki. Siapakah Pei Sueluo? Dia adalah salah satu dari sembilan kultifator teratas di dunia bawah. Dia telah berada di dunia bawah selama bertahun-tahun dan memiliki peluang besar untuk melangkah ke langkah kedua atau ketiga. Namun, keberadaan seperti itu, setelah menyerang seseorang, langsung terguncang hingga kultifasinya lumpuh total. Yang paling menakutkan adalah bahwa target serangannya sebenarnya tidak mengetahui hal ini dari awal hingga akhir. Liu Suang segera menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ningki mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah keberuntunganmu sendiri. Setelah mengatakan itu, sosok Ningki bergerak sedikit dan menghilang di depan semua orang. Sikap senior, senior ini pasti seorang kultifator tahap ketiga yang datang ke dunia bawah kita dari suatu tempat lain. Benar sekali, selain menjadi seorang kultifator tahap ketiga, tidak ada alasan lain yang dapat menjelaskan kekuatan senior ini. Tuan Kong ke-6, ini tempatnya. Raja Ro'iblis mengikuti di belakang Tuan Kong ke-6 dan berkata dengan ekspresi hormat. Dia tidak lagi berada di dunia agung Tiandu, melainkan di dunia agung Senluo. Apakah dunia kitab surgawi agung begitu ceroboh sehingga mereka hanya mengirim Tuan Kong yang ke-6? Mereka seharusnya setidaknya mengirim seorang ahli Raja Ilahi Agung. Raja Dewa Iblis berpikir dalam hati. Tidak lama kemudian, sosok lain keluar dari void. Salam, Raja Dewa Agung Tiandu. Raja Ro'iblis buru-buru membungkuk. Di mana Fang Yan? Kata Raja Dewa Agung Tiandu dengan ringan. Saya telah mengirim pesan, saya yakin Raja Ilahi Agung Fang Yan akan segera tiba. Kata Raja Ro'iblis buru-buru. Begitu suaranya jatuh, sebuah suara terdengar di void. Tiandu, lama tidak bertemu. Raja Ro'iblis segera menghela nafas lega dan buru-buru melihat ke arah suara itu. Raja Dewa Agung Fang Yan berjalan keluar dari kekosongan dan tersenyum pada Raja Dewa Agung Tiandu, lalu tatapannya tertuju pada Tuan Kong Kenam. Tuan Kong Kenam. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Aneh, mata Raja Ro'iblis berkilat ragu. Dia akhirnya tahu apa yang salah. Tampaknya sejak awal, sikap Raja Dewa Agung Tiandu terhadap Tuan Kong Kenam sangat baik, seolah-olah dia sepenuhnya memperlakukan kedua belah pihak secara setara. Akan tetapi, aura Tuan Kong Kenam jelas merupakan aura Raja Dewa biasa, bukan Raja Dewa Agung. Raja Ro'iblis sebelumnya mengira bahwa Raja Dewa Agung Tiandu takut dengan dunia besar kitab surgawi di belakangnya, jadi dia sangat sopan. Kini sikap Raja Dewa Agung Fang Yan terhadap Tuan Kong Kenam pun begitu mirip, hal ini membuat Raja Ro'iblis sangat bingung. Lama tak jumpa. Tuan Kong Kenam tersenyum tipis. Setelah jeda sejenak, jangan buang waktu, pergilah temukan Raja Ilahi Agung di dunia ini. Raja Ro'iblis pimpin jalannya. Raja Dewa Agung Fang Yan tersenyum. Iya. Raja Ro'iblis buru-buru mengangguk. Selusin napas kemudian. Raja Ro'iblis membawa Raja Dewa Agung Fang Yan dan dua orang lainnya ke tempat Zhao Tong ditindas terakhir kali. Ia menunjuk ke pohon willow yang tidak jauh dari sana dan berkata, Tiga Raja Dewa Agung, ini adalah sarang Raja Dewa Agung Beisuan. 4196 Aku hanya bisa merasakan aura makhluk hidup lemah yang tak terhitung jumlahnya di sini, tapi aku tidak bisa merasakan Raja Ilahi Beisuan yang kau sebutkan. Raja Dewa Tiandu berkata dengan tenang. Raja Iblis-Iblis terkejut. Apakah dia belum kembali? Untunglah dia belum kembali. Makhluk hidup ini seharusnya adalah orang-orang yang dia hargai. Mari kita tekan mereka terlebih dahulu dan tunggu Raja Ilahi Beisuan kembali. Ini akan menjadi kejutan baginya. Raja Dewa Fang Yan tersenyum. Tuan Kong Liu mengerutkan kening. Mengapa kita, para Raja Dewa, peduli dengan makhluk hidup ini? Mengapa kita menggunakan mereka untuk mengancam Raja Dewa? Tuan Kong Liu, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Raja Ilahi Beisuan ini baru saja mencapai alam Raja Ilahi, tetapi temperamennya masih sama seperti sebelumnya. Dia sangat menghargai makhluk hidup yang lemah ini. Saya mengundangnya untuk bergabung untuk menyerang dunia besar ibu kota surga, tetapi dia menolaknya. Raja Dewa Fang Yan tersenyum. Mata Raja Dewa Tian Du berkedip. Kemudian, dia menatap Raja Dewa Fang Yan sambil tersenyum tipis. Jika dia setuju, kalian berdua Raja Dewa yang akan turun ke dunia besar ibu kota surga, kan? Tentu saja. Raja Dewa Fang Yan menganggup dengan jujur. Tapi aku tidak menyangka kau akan menghubungi Tuan Kong Liu. Jika dia dan aku benar-benar turun ke dunia besar ibu kota surga, aku khawatir kita akan sangat menderita. He he. Raja Dewa Tian Du mencibir. Dia bergerak dan muncul di depan klon Kaisar Liu. Raja Dewa Fang Yan dan Tuan Kong Liu menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di samping Raja Dewa Tian Du. Fang, Raja Dewa Fang Yan. Pada klon Kaisar Liu, Zhao Tong tiba-tiba membuka matanya dan menatap Fang Yan dengan tercengang. Raja Dewa Agung. Jiang Posa dan yang lainnya membuka mata mereka satu per satu. Ketika mereka melihat Raja Dewa Fang Yan dan yang lainnya, ada kilatan keheranan di mata mereka. Mereka merasakan aura yang sangat mirip dengan ningki dari kelompok orang ini. Mungkinkah kelompok orang ini berada pada level yang sama dengan Ning Beixuan? Apakah mereka datang ke sini hari ini untuk orang bernama Zhao ini? Mata Jiang Posa dan yang lainnya berkedip-kedip. Tiba-tiba mereka dipenuhi dengan harapan. Kelompok orang ini jelas tidak sederhana. Jika mereka bisa menekan ningki bersama-sama, bukankah mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri hari ini? Jiang Posa dan yang lainnya tidak dapat mengingat berapa lama mereka telah tergantung di pohon. Zhao Tong, kultifasimu dilumpuhkan olehnya. Raja Dewa Iblis muncul di depan pohon dan menatap Zhao Tong. Bagaimanapun juga, Zhao Tong tetaplah bawahannya. Sebelumnya, dia telah meninggalkan Zhao Tong dan pergi. Sekarang setelah dia melihat Zhao Tong dalam keadaan seperti itu, dia merasa agak marah di dalam hatinya. Seperti kata pepatah, Anda harus melihat pemiliknya sebelum memukul anjing. Raja Dewa Iblis Zhao Tong tersadar kembali saat melihat Raja Dewa Iblis. Matanya dipenuhi kegembiraan. Ini dia, Raja Dewa Iblis akhirnya mengundang Raja Dewa Agung Fang Yan. Dia pasti datang khusus untuk menyelamatkannya hari ini. Dengan bakatnya yang luar biasa, dia masih memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Raja di masa depan. Dunia Besar Fang Yan memang tidak memilih untuk menyerah padanya. Terakhir kali kamu datang ke Dunia Besar Shen Luo, kamu bertarung dengan Raja Dewa Agung Beixuan. Raja Dewa Agung Fang Yan tiba-tiba menatap Raja Dewa Devilvin. Raja Dewa Iblis-Iblis menunjukkan senyum malu. Kami tidak bertarung. Aku hanya terintimidasi oleh auranya. Demi menyelamatkan hidupku, aku menyerahkan Zhao Tong kepadanya. Mendengar itu, raut wajah Zhao Tong tidak berubah. Ia masih dipenuhi kegembiraan, tetapi sedikit kesuraman melintas di kedalaman matanya. Raja Dewa Iblis pernah meninggalkannya sekali. Dia akan mengingatnya dengan sangat dalam. Hmm. Raja Dewa Agung Fang Yan mendengus dingin dan menatap Raja Dewa Iblis dengan dingin. Raja Dewa Iblis-Iblis sedikit kesal. Bahkan jika dia membunuh Raja Dewa Agung Beixuan kali ini, dia mungkin akan disalahkan ketika dia kembali ke dunia besar Fang Yan. Itu karena Raja Ilahi King Yang secara tidak langsung dibunuh olehnya. Siapa kamu? Sosok yang tinggi dan ramping perlahan berjalan keluar. Raja Dewa Agung Fang Yan, dia adalah tubuh asli pohon willow ini. Dia adalah bawahan Ning Beixuan. Zhao Tong buru-buru berkata. Kemudian, dia menatap Kaisar Liu dengan pandangan penuh kepuasan di matanya. Selama kurun waktu ini, ia telah dicambuk oleh Kaisar Liu berkali-kali. Hari ini, ia akhirnya bisa membalas dendam. Dalam hatinya, Zhao Tong telah memikirkan cara untuk melampiaskan amarahnya kepada Kaisar Liu. Raja Dewa Agung. Mata Kaisar Liu bergerak. Tepat saat dia hendak berbicara, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Aura samar menekan tubuhnya. Aura ini tidak berat, tetapi seperti gunung besar. Menarik. Ini Star Demon, kan? Tuan Kong Liu tersenyum dan menatap Kaisar Liu. Kabarnya, ada sejenis iblis di dunia besar Shen Luo. Kehidupannya tidak ada hubungannya dengan reinkarnasi, dan tidak akan bereinkarnasi setelah kematian. Iblis bintang seperti pohon willow yang telah berubah menjadi roh ini dapat ditanam di depan Akademi Buku Surga agar para siswa dapat menikmatinya. Kaisar Liu menatapnya dengan tenang. Satu, dua, tiga, empat. Empat Raja Dewa. Bahkan mungkin ada Raja Dewa Agung di antara mereka. Dia mengenali Raja Dewa Iblis-Iblis dan mengira bahwa Fang Yan dan yang lainnya dipanggil oleh Raja Dewa Iblis-Iblis. Sekarang Ningki sudah tiada, melindungi Fang Leng Ming dan yang lainnya adalah hal yang paling penting. Mengenai hidup dan matinya sendiri. Kaisar Liu tidak menganggapnya serius. Tuan Kong Liu, jika Anda mau, Anda tentu saja dapat menanam pohon willow ini di depan Akademi Buku Surga. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum. Senior, kami juga disakiti oleh Ningbaixuan yang tercela itu. Tolong, karena kita semua memiliki musuh yang sama, bisakah kalian menyelamatkan kami? Jiang Posa menarik nafas dalam-dalam dan mengumpulkan keberanian untuk menyelah. Dia takut saat kedua belah pihak bertarung, tidak ada yang bisa mengurus mereka. Jika mereka terbunuh oleh gelombang kejut, itu akan sangat tidak adil. Sayangnya, Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya tidak berniat memperhatikan Jiang Posa. Di mata mereka, Jiang Posa dan yang lainnya hanyalah semut. Apakah Raja Ilahi Agungmu tidak ada di sini? Raja Dewa Agung Fang Yan tiba-tiba bertanya. Kaisar Liu langsung merasakan tekanannya berkurang. Meskipun dia masih tidak bisa bergerak, setidaknya dia bisa berbicara. Celestial Tirk sedang menyendiri. Jika Anda ingin bertemu dengan Celestial Tirk, saya dapat menyampaikan pesan atas namanya. Kaisar Liu berkata dengan suara yang dalam. Pengasingan. Hahaha, apakah kau pikir kita tidak bisa merasakan aura Raja Ilahi? Raja Iblis-Iblis tertawa terbahak-bahak, jangan picik begitu, beritahu semua Raja Dewa Agung, kemana orang itu pergi. Raja Dewa Agung. Tatapan mata Kaisar Liu menyapu Raja Ilahi Agung Fang Yan, Tuan Kong Liu, dan Raja Ilahi Agung Tiandu, dan hatinya pun mencelos. Kekuatan ketiga orang ini jelas tidak bisa diremehkan. Kita kedatangan tamu, Kaisar Liu, seduhlah teh. Sebuah suara terdengar. Ekspresi wajah Kaisar Liu berubah, dan dia menatap ke depan dengan ekspresi terkejut. Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya juga menoleh untuk melihat, dan secerca keraguan melintas di kedalaman mata mereka. Sosok itu berjalan mendekat, dan itu adalah Ningki. Namun, mereka tidak merasakan kedatangan Ningki tadi. Jika Ningki tidak berbicara, mereka mungkin tidak menyadari aura Ningki sama sekali. 4.197 Liu Huang menyadari bahwa dia bisa bergerak, jadi dia berbalik dan pergi. Jiang Posa dan yang lainnya menjadi tegang saat melihat Ningki. Kemudian, mereka menantikannya. Mereka merasa ada kemungkinan besar Ningki akan ditekan hari ini. Jika Ningki ditekan, kemungkinan besar mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Raja Dewa Agung Fang Yan, Raja Dewa Iblis-Iblis, kita baru saja bertemu beberapa waktu lalu. Mengapa kalian ada di sini? Ningki berdiri di depan semua orang dengan senyum tipis di wajahnya. Raja Dewa Devilvin masih trauma dan tidak berani bersuara. Raja Dewa Agung Fang Yan tersenyum. Seperti kata pepatah, tidak sopan jika tidak membalas budi. Jika Raja Dewa Agung Beik Suan bisa datang ke dunia Yan Agung sebagai tamu, tentu saja aku juga bisa datang ke dunia Shen Luo sebagai tamu. Hem, itu masuk akal. Ningki menganggup dan menatap Tuan Kong Liu dan Raja Dewa Agung Tiandu. Lalu, siapa mereka berdua? Perkenalkan Raja Dewa Agung Beik Suan. Ini Tuan Kong Liu dari dunia kitab surgawi. Ini Raja Dewa Agung Tiandu dari Raja Dewa Agung Tiandu dari Raja Dewa Agung Tiandu. Raja Dewa Agung Fang Yan tersenyum. Raja Dewa Agung Tiandu. Oh, Raja Dewa Agung yang ingin kau bantu bunuh dengan kekuatanmu. Ningki tersenyum. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum tidak tulus. Tetapi Anda menolak Raja Dewa Agung Fang Yan. Oleh karena itu, Raja Dewa Agung Fang Yan mengundang saya dan Tuan Kong Liu ke dunia Shen Luo untuk melihat keanggunan Raja Dewa Agung yang baru. Bukankah itu hanya sepasang mata dan hidung? Keanggunan apa yang bisa dibicarakan? Ningki tersenyum. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Dia melambaikan tangannya dan beberapa meja dan kursi batu muncul di sekelilingnya. Liu Huang terbang dari jauh sambil memegang teh di tangannya. Di belakangnya, ada banyak sosok. Fang Leng Ming dan yang lainnya jelas telah diberitahu juga, dan mereka pun mengikutinya. Karena kalian di sini sebagai tamu, silakan duduk. Cobalah teh dari Shen Luo World dan lihat apakah itu tidak sopan. Ningki tersenyum dan memberi isyarat agar mereka duduk terlebih dahulu. Fang Leng Ming dan yang lainnya datang dan duduk di samping Ningki. Pada saat yang sama, mereka menilai Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya. Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya saling berpandangan. Kemudian, mereka terkekeh dan duduk. Karena mereka telah bertemu Ningki hari ini, tidak perlu terburu-buru. Karena dia sedang tidak melakukan apa-apa, dia mungkin juga melihat rencana apa yang dimiliki oleh Raja Dewa Agung yang baru saja maju ini. Mengapa dia masih begitu tenang ketika menghadapi pasukan gabungan dari beberapa Raja Dewa Agung? Suamiku, siapakah mereka? Fang Leng Ming menyapu pandangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Oh, perkenalkan, Nyonya. Ini adalah Raja Dewa Iblis. Nyonya sudah pernah bertemu dengannya. Ini adalah Raja Dewa Agung dari Dunia Utama Fang Yan, Raja Dewa Agung Fang Yan. Keduanya berasal dari Dunia Utama Kitab Surgawi dan Dunia Utama Tiandu, Tuan Kong Liu dan Raja Dewa Agung Tiandu. Ningki memperkenalkan sambil tersenyum. Ini istrinya. Raja Dewa Agung Fang Yan dan yang lainnya menyipitkan mata mereka saat keterkejutan melintas di kedalaman mata mereka. Istri Raja Dewa Agung hanya berada di langkah enam. Dia bahkan belum berada di langkah tujuh dan tidak dapat dibandingkan dengan Raja Dewa langkah delapan. Kekuatan Raja Dewa Agung berada di atas langkah delapan biasa dan sangat dekat dengan langkah sembilan. Mereka terkejut karena seorang kultifator tahap enam adalah seekor semut di mata mereka. Bukankah mereka akan ditertawakan jika tersiar kabar bahwa mereka membiarkan seekor semut menjadi istri mereka? Tuan Muda, apakah mereka datang ke sini untuk membalas dendam atas kematian Sao Tong? Si kecil, Yue R tersenyum tipis. Ketika Li Xin dan Wang Sui mendengar ini, mereka tersenyum dan melirik Sao Tong di pohon. Jika mereka benar-benar punya rencana seperti itu, maka rencana mereka salah. Sampai sekarang, tidak ada seorang pun yang digantung di pohon oleh Bei Suan secara langsung yang berhasil melarikan diri. Li Xin tersenyum tipis. Raja Dewa Agung Tiandu mencibir dan menatap Li Xin serta wanita-wanita lainnya dengan sedikit tekanan di matanya. Akan tetapi, jejak tekanan ini tidak sempat meluas di depan Li Xin dan wanita lainnya sebelum menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Tatapan mata Raja Ilahi Agung Fang Yan dan Raja Ilahi Agung Tiandu sedikit berubah saat melihat itu. Tidak usah terburu-buru untuk membicarakan hal lain. Semuanya, minumlah teh dulu. Aku akan bersulang untuk Raja Dewa Agung Fang Yan. Sungguh baik hati Anda datang dari jauh dan mengunjungi kami sebagai tamu. Ningki tersenyum sambil mengangkat cangkir tehnya dan memberi isyarat kepada Raja Ilahi Agung Fang Yan dari jauh. Raja Dewa Agung Fang Yan menatap cangkir teh di depannya dan tiba-tiba merasakan firasat aneh. Namun, ketika dia memikirkan Tuan Kong Liu dan Raja Dewa Agung Tiandu di sampingnya, dia merasa bahwa dia terlalu banyak berpikir. Raja Dewa Agung Fang Yan tersenyum seraya mengangkat cangkir tehnya dan berkata kepada Ningki, Terima kasih, Raja Dewa Agung Beisuan, atas secangkir teh ini. Dia meminumnya dalam sekali teguk. Sebelum meletakkan cangkir tehnya, dia mendengar suara Ningki lagi. Karena kamu sudah selesai minum, silakan pergi. Lanjutkan perjalananku. Kemana? Raja Dewa Agung Fang Yan sedikit tertegun. Kemudian, dia menyadari bahwa auranya telah menjadi sangat aneh. Aura yang awalnya milik Raja Dewa Agung dengan cepat mengalami kemunduran. Segera, aura itu jatuh ke alam Raja Dewa, lalu alam hirarki. Di hadapan semua orang, bukan saja aura Raja Ilahi Agung Fang Yan menurun, tetapi tubuhnya juga menyusut. Apa yang sedang terjadi? Mata Raja Dewa Agung Fang Yan tidak lagi tenang. Bahkan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Prosesnya tampak lambat, tetapi sangat cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Raja Dewa Agung Fang Yan telah berubah menjadi bayi, lalu menjadi gumpalan api. Pada akhirnya, gumpalan api itu padam. Tampaknya ada sisa-sisa aura Raja Ilahi Agung Fang Yan di kursi batu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Ini, 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 dahi Raja Dewa Iblis-Iblis dipenuhi keringat dingin. Meskipun Tuan Kong Liu dan Raja Dewa Agung Tiandu tidak berekspresi, aura mereka jauh lebih serius daripada saat mereka pertama kali tiba. Jadi Raja Ilahi Agung Fang Yan dulunya adalah seberkas api spiritual. Ningki tersenyum dan mengangguk. Jiang posadan yang lainnya tercengang saat mereka menyaksikan pemandangan dari atas pohon. Hanya dalam beberapa saat saja, musuh telah ditaklukkan. Setelah Jiang posadan yang lainnya bereaksi, mereka menutup mata dan berpura-pura mati lagi. Mereka sangat mengenal Ningki. Jika dia bisa duduk di sana dan minum teh dengan musuh dengan begitu tenang dan bahkan memperkenalkan istrinya kepada musuh, itu berarti dia memiliki keyakinan untuk menang. Fang, Raja Dewa Agung Fang Yan. Mata Zhao Tong terbuka lebar. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar dari rongga matanya. Ningki melirik kesekeliling dan tersenyum pada Kaisar Liu. Apakah kamu tidak akan menyajikan teh untuk Raja Dewa Agung Tiandu? Tunggu. Raja Dewa Agung Tiandu melambaikan tangannya untuk menghentikan Kaisar Liu. Dia menatap Ningki dengan tatapan muram. Teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Aku akan memberitahumu setelah minum teh. Ningki tersenyum. Tidak bisakah aku minum? Saya tidak begitu suka minum teh. Kata Raja Dewa Agung Tiandu. Tidak mungkin. Jika aku tidak membiarkan tamuku minum secangkir teh sebelum pergi, orang-orang akan mengatakan bahwa aku tidak sopan. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menolak. 4198. Pergi setelah minum teh, Raja Dewa Agung Tiandu melirik kursi yang sebelumnya diduduki Raja Dewa Agung Fang Yan. Tampaknya masih ada sedikit pesona yang melekat pada Raja Dewa Agung Fang Yan. Sangat disayangkan bahwa Raja Dewa Agung Fang Yan telah tiada. Tidak perlu, aku tidak minum. Raja Dewa Agung Tiandu tersenyum dan melambaikan tangannya. Tuan Kong Liu terus menatap Ningki sejak Raja Dewa Agung Fang Yan menghilang. Pupil matanya kembali memutih sepenuhnya, dan auranya mulai berubah tidak biasa. Raja Dewa Defilfin tidak tahu apa yang terjadi, namun dia tahu bahwa Raja Dewa Agung Fang Yan mungkin sudah meninggal. Dia meninggal tanpa suara. Cara seperti ini sungguh membuat orang bergidik. Tubuh Raja Dewa Iblis-Iblis mulai bergetar tak terkendali. Dia menatap cangkir teh di tangan Liu Huang dengan ekspresi ketakutan. Setelah minum teh, mereka akan melanjutkan perjalanan. Anda harus minum saat Anda harus minum. Begitulah cara saya memperlakukan tamu saya. Ningki tersenyum. Liu Huang, berikan secangkir teh pada Raja Dewa Agung Tiandu. Liu Huang menganggup pelan. Raja Dewa Agung Tiandu ingin menghentikannya, tetapi dia menyadari bahwa aura di sekelilingnya menjadi aneh. Tubuhnya seperti telah jatuh ke dalam semacam zat lengket, dan menjadi sulit untuk bergerak. Saat dia linglung, secangkir teh telah muncul di hadapan Raja Ilahi Agung Tiandu. Minumlah. Ningki tersenyum. Langsung saja ke intinya. Apa yang kamu inginkan? Wajah Raja Dewa Agung Tiandu menjadi sangat muram saat dia menatap Ningki. Pada saat yang sama, dia juga mengamati Tuan Kong Liu dari sudut matanya, seolah menunggu sesuatu. Bukankah kalian yang datang ke sini sebagai tamu hari ini? Mengapa kamu bertanya apa yang ku inginkan? Apa maksudmu? Ningki bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan mata Raja Dewa Agung Tiandu menyapu Fang Lengming dan yang lainnya. Setelah belasan napas, dia harus mengakui bahwa dia mungkin telah mengambil inisiatif untuk melangkah ke area yang paling berbahaya. Raja Dewa Agung Fang Yan meninggal dengan cara yang tidak dapat ia pahami. Satu-satunya hal yang dapat dibuktikan adalah bahwa pihak lain memang benar. Dunia Kasa Ilahi memang memiliki Raja Ilahi Agung yang baru. Akan tetapi cara yang dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa ini membuat orang-orang agak tidak dapat melihatnya. Setelah minum secangkir teh ini, kau akan menggunakan cara yang sama seperti yang kau gunakan saat melawan Raja Dewa Agung Fang Yan untuk menghadapiku. Kan? Raja Dewa Agung Tiandu menatap Ningki. Saya hanya mengantar para tamu. Apa trik saya? Setelah minum teh, tentu saja saya harus mengantar mereka. Saya tidak mungkin memberi anda makanan dan penginapan, bukan? Ningki tertawa. Terdengar suara tawa dari sekeliling. Raja Dewa Agung Tiandu hanya merasa hatinya dipenuhi dengan penghinaan. Sudah berapa lama sejak dia menjadi Raja Dewa Agung, sejak dia merasakan emosi seperti ini. Penghinaan. Asal dia punya sedikit rasa percaya diri, dia akan bertindak saat ini juga. Namun, dia sama sekali tidak yakin. Dia bahkan ragu bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Kultivasi orang ini, mengapa begitu mengerikan? Mungkinkah dia adalah Raja Dewa Agung yang telah hidup di dunia saringan dewa sejak zaman kuno? Bukankah itu berarti dia sangat dekat dengan alam master ilahi? Semakin dia memikirkannya, semakin takut pula Raja Dewa Agung Tiandu. Pada saat ini, Tuan Kong Liu berbicara. Saya Tuan Kong. Salam, Raja Ilahi Beik Suan. Tuan Kong Liu menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Ningki. Sikap dan nada suaranya sedikit berubah. Raja Dewa Agung Tiandu segera menghela napas lega. Dengan penampilan Tuan Kong Liu, setidaknya dia akan lebih percaya diri. Tidak seperti Fang Yan, Raja Dewa Agung Tiandu tidak tahu seberapa kuat Tuan Kong Liu. Dia hanya tahu bahwa metode Tuan Kong Liu bersifat ilahi dan Raja Dewa Agung biasa jelas bukan tandingannya. Terlebih lagi, ada hal yang sangat aneh tentang dunia Buku Surgawi. Dari Raja-Raja Ilahi Agung hingga Dewa Tertinggi, mungkin mereka semua hanyalah inkarnasi Tuan Kong Liu. Apakah itu Kong Kedua, Kong Ketiga, Kong Kempat, atau hanya Kong Liu Kenam? Selama Tuan Kong Liu bersedia, mereka semua bisa menjadi Tuan Kong. Raja Dewa Agung Tiandu tidak tahu metode macam apa itu. Dia hanya mendengar bahwa itu terkait dengan semacam keinginan spiritual di dunia Buku Surgawi. Tuan Kong Liu. Ningki tersenyum. Apakah Tuan Kong Liu ingin teh? Jangan cemas. Setelah Raja Dewa Agung Tiandu meminumnya, aku akan meminta seseorang untuk menuangkannya untukmu. Kami tidak akan minum teh. Kali ini, kami datang dengan gegabu karena kami telah disihir oleh Raja Dewa Agung Fang Yan. Sekarang setelah dia dieksekusi, mari kita akhiri masalah ini. Apakah itu tidak apa-apa? Tuan Kong Liu tersenyum. Tidak, bukan begini caraku memperlakukan tamuku. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Siapapun yang datang tanpa diundang, aku harus mentraktir mereka secangkir teh sebelum mengantar mereka pulang. Kalau begitu, saya permisi dulu. Tuan Kong Liu menganggup pelan. Kemudian, bola matanya kembali normal lagi. Raja Dewa Agung Tiandu tercengang. Bahkan Tuan Kong Liu pun tercengang. Tuan Kong Liu pergi begitu saja. Dia pergi begitu cepat. Minum. Ningki berkata ringan kepada Raja Dewa Agung Tiandu. Anda. Raja Dewa Agung Tiandu tiba-tiba berdiri. Tepat saat dia hendak bergerak, tubuhnya tiba-tiba terbanting dan dia duduk lagi. Kemudian, dia tidak bisa mengendalikan diri dan mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh di depannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dia juga akan pergi. Mata Raja Dewa Devilvin menampakkan ekspresi ngeri. Benar saja, setelah meminum teh, tubuh Raja Dewa Agung Tiandu mengalami pemandangan yang sama seperti yang dialami Raja Dewa Agung Fang Yan. Setelah belasan nafas, dia akhirnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam dan menghilang. Tubuh aslinya adalah gumpalan kineterward. Ningki tersenyum. Tuanku, untuk siapa kita akan menuangkan teh selanjutnya? Kaisar Liu tersenyum dan memandang Raja Dewa Devilvin dan Tuan Kong Liu. Di atas pohon willow, Zhao Tong tercengang melihat pemandangan ini. Dia tidak percaya. Bagaimana kekuatan Ningki bisa tumbuh sedemikian rupa? Bukankah ini terlalu menakutkan? Mengapa dia datang ke sini pertama kali? Bukankah semuanya akan baik-baik saja jika dia tetap tinggal di dunia Fang Yan Agung? Penyesalan yang tak berujung muncul di hati Zhao Tong. Bahkan secerca harapan terakhirnya pun hancur hari ini. Dia merasa sudah tidak mungkin baginya untuk lepas dari cengkeraman Ningki. Tuangkan teh untuk Tuan Kong Liu terlebih dahulu. Dia datang dari jauh. Aku sudah pernah ke sini, jadi jangan tuangkan teh untukku. Raja Dewa Devilvin tersenyum canggung. Wajah Tuan Kong Liu menjadi gelap. Dia menatapnya dengan dingin lalu berkata kepada Ningki, Yang mulia, saya mengaku kalah. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya dapat menjamin bahwa dunia besar kitab surgawi tidak akan pernah menginjakan kaki di dunia besar kain kasa ilahi lagi. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tuan Kong Liu sedikit gembira dan segera berdiri. Minumlah teh sebelum kamu pergi. Suara Ningki terdengar lagi. Tubuh Tuan Kong Liu menjadi sedikit kaku, lalu dia duduk lagi. Raja Dewa Agung Beik Suan, apakah kau tahu kekuatan Tuan Kong Liu? Tuan Kong Liu berkata perlahan. Aku tidak tahu. Dia sudah kabur. Ningki tersenyum. Tuan Kong Liu tersedak kata-katanya. Pada saat ini, Kaisar Liu juga telah menuangkan teh dan meletakkannya di depan Tuan Kong Liu. Minumlah dengan cepat. Ningki tersenyum dan berkata, Minumlah agar kita bisa melanjutkan perjalanan. 4199. Kamu akan menyesalinya. Tuan Kong Liu menatap Su Han dengan dingin. Mungkin. Su Han tersenyum, tehnya sudah dingin. Kehendak dunia buku surgawi diwariskan dari zaman kuno, itu Tuan Kong Liu tidak mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh tetapi berencana untuk mengatakan sesuatu kepada Ningki. Minumlah. Ningki memberi nasihat dengan lembut, Jika kalian tidak meminumnya, aku hanya bisa pergi ke dunia buku surgawi sebagai tamu dan mentraktir kalian semua Tuan Kong dengan secangkir teh. Kamu akan menyesalinya. Tuan Kong Liu mengulangi kata-katanya lagi, lalu mengambil cangkir teh di tangannya dan meminumnya dalam satu tegukan. Pada saat berikutnya, kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari Raja Dewa Iblis-Iblis melonjak keluar dari tubuhnya. Akan tetapi, saat kekuatan itu meninggalkan tubuhnya beberapa inci, kekuatan itu langsung ditekan oleh kekuatan tak kasat mata lainnya dan kembali ke tubuh Tuan Kong Liu. Tuan Kong Liu menatap Ningki dengan putus asa dan tidak bisa berkata apa-apa. Tubuhnya bereaksi sama seperti Raja Dewa Agung Fang Yan dan Raja Dewa Agung Tiandu. Setelah belasan napas, Tuan Kong Liu akhirnya berubah menjadi bayi. Semua orang mengira semuanya sudah berakhir, tetapi setelah ia berubah menjadi bayi, ia terus berubah. Alih-alih berubah ke arah yang diharapkan semua orang, ia berubah menjadi selembar kertas. Selembar kertas putih tanpa tulisan apapun. Eh, Ningki sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya dan kertas putih itu jatuh ke tangannya. Tuan Muda, apakah dia roh kertas? Jaringan. Tidak, dia monster roh yang terbuat dari kertas. UR kecil menjelaskan pada Zuo Linger. Zuo Linger tampak tersadar. Secara logika, Tuan Kong Liu itu pastilah roh kertas. Dunia buku surgawi, kehendak spiritual, Doppelganger, sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Sepertinya Raja Dewa Dunia buku surgawi seharusnya terbentuk dari sebuah buku. Tuan Kong Liu itu kemungkinan besar adalah inti dari buku ini. Aku harus pergi dan membacanya untuk melihat apa yang tertulis di buku ini. Tuan Muda, bawalah kami. Kami juga ingin pergi ke dunia-dunia besar itu untuk melihatnya. Kata Yue, R kecil dengan penuh harap. Ningki melirik Fang Lengming dan yang lainnya lalu tersenyum, apakah kalian tertarik untuk bepergian bersama? Kami tidak akan pergi. Kedua gadis kecil ini sangat bosan selama ini. Kau bisa membawa mereka. Fang Lengming tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekarang dunia besar luo ilahi telah terlahir kembali, kita masih harus menghadapi musuh eksternal. Adik Siner, Adik Sweer, dan aku berencana untuk mendirikan organisasi kesejahteraan untuk menyelamatkan mereka yang kehilangan rumah karena perubahan di dunia besar luo ilahi. Ningki sedikit terkejut, lalu menganggup dan berkata sambil tersenyum, selama kamu mau melakukannya, lakukan saja. Raja Dewa Iblis yang berdiri di samping dapat melihat apa yang sedang terjadi. Wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, apakah Ningki akan pergi ke dunia besar buku surgawi? Dia belum membunuhku. Dia seharusnya berencana membiarkanku hidup. Untungnya, aku belum mengatakan hal gila sejak aku datang ke sini. Bagus, bagus, kata Devilvin Gadking dengan sedikit lega. Tetapi pada saat ini, Kaisar Liu diam-diam berjalan mendekati Raja Dewa Devilvin dan menuangkan secangkir teh untuknya. Raja Dewa Iblis menatap Kaisar Liu dan berkata dengan suara serak, Raja Dewa Agung Beisuan tidak mengatakan apapun. Mengapa Anda berinisiatif menuangkan teh untukku? Orang ini sengaja mencoba membunuhnya. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Kaisar Liu tersenyum dan kemudian menatap Ningki. Karena kamu sudah menuangkannya, minumlah. Ningki tersenyum. Ada ekspresi putus asa di mata Raja Iblis-Iblis. Tangannya gemetar saat dia mengambil cangkir teh dan meminumnya sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, dia menghabiskan tehnya dan kemudian berlutut di hadapan Ningki. Raja Dewa Agung Beisuan, aku rela meninggalkan kegelapan demi cahaya dan menjadi pelayanmu. Tolong ampuni nyawaku yang tak berguna, Raja Dewa Agung Beisuan. Apakah aku bilang aku akan membunuhmu? Ningki tersenyum tipis. Eh, ada ekspresi terkejut di mata Raja Iblis-Iblis. Tubuhnya tidak berubah. Terima kasih, Raja Dewa Agung Beisuan. Terima kasih, Raja Dewa Agung Beisuan. Sang Raja Iblis-Iblis dengan cepat bersujud beberapa kali. Jangan berterima kasih padaku. Bawalah aku ke dunia besar Fang Yanmu terlebih dahulu. Ningki berdiri perlahan. Sang Raja Iblis-Iblis tertegun sejenak sebelum dia segera bangkit dan berkata, Raja Dewa Agung Beisuan, izinkan aku memberitahumu. Masih ada beberapa orang di dunia besar Fang Yan yang setia kepada Raja Dewa Agung Beisuan. Beberapa orang itu tidak boleh dibiarkan hidup. Aku yakin sisanya adalah orang-orang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Kita akan membicarakannya saat kita sampai di sana. Ningki tersenyum. Yuer kecil dan Zuolinger berdiri dengan gembira. Pikiran untuk pergi berpetualang bersama Ningki ke dunia besar lainnya membuat mereka sangat bahagia. Fang Yan dunia besar. Itu masih istana 12 Raja Dewa. Raja Dewa King yang telah meninggal. Raja Dewa Agung Fang Yan dan Raja Dewa Iblis tidak ada di sini. Hanya ada sembilan Raja Dewa di sini. Sembilan Raja Dewa itu tampak serius. Sesekali, raut wajah mereka tampak khawatir. Mereka tidak tahu apakah rencana Raja Dewa Agung Fang Yan akan berhasil. Ada seseorang di sini. Itu aura Raja Iblis-Iblis. Dan yang lainnya. Tiba-tiba, sekelompok Raja Dewa mengangkat kepala mereka dan melihat keluar istana. Mereka pertama kali melihat dan mendengar suara Raja Dewa Iblis. Raja Dewa Agung Besuan, silakan lewat sini. Mereka semua sudah di sini. Tidak perlu merepotkanmu untuk melakukan beberapa perjalanan lagi. Raja Dewa Agung Besuan. Mendengar suara menyanjung Raja Dewa Iblis, sekelompok Raja Dewa langsung mendapat firasat buruk. Sesuai dugaan, yang mereka lihat hanyalah Ningki, Little Yuer, dan Zuoling Er, melainkan Raja Dewa Agung Fang Yan. Ini adalah dunia besar Fang Yan. Itu tampaknya bukan masalah besar. Yuer kecil melihat sekeliling sebelum melihat para God King yang tercengang. Dia tersenyum dan berkata kepada God King Iblis, apakah mereka semua memiliki kekuatan yang sama denganmu? Ya, nona Yuer. Raja Iblis-Iblis mengangguk sambil berekspresi mengjilat. Perasaan tidak menyenangkan dalam kelompok Raja Ilahi bertambah kuat. Hanya Raja Dewa Iblis-Iblis yang ada di sini, tetapi Raja Dewa Agung Fang Yan tidak terlihat dimanapun. Mungkinkah Raja Dewa Agung Fang Yan ada di sini? Apa yang kalian tunggu? Raja Dewa Agung Fang Yan telah dieksekusi. Dunia besar Fang Yan sekarang menjadi milik Raja Dewa Agung Bei Suan. Cepat dan sambut dia. Para Raja Ilahi Iblis-Iblis Raja Dewa mencaci maki. Apa? Raja Dewa Agung Fang Yan telah dieksekusi. Bagaimana mungkin? Tidak ada alasan bagi Raja Ilahi Agung untuk mati dengan tenang. Raja Dewa Iblis, apakah kau berbohong kepada kami? Seorang Raja Dewa berdiri dan menatap Ningki. Apakah kamu bekerja sama dengannya untuk membohongi kita? Beritahu kami, di mana Raja Dewa Agung Fang Yan. Raja Dewa Agung Bei Suan, ini adalah salah satu pengikut setia Raja Dewa Agung Fang Yan. Raja Iblis-Iblis Ningki tersenyum mengjilat. Ningki mengangguk pelan dan menunjuk dengan lembut ke arah Raja Dewa. Semua orang menyaksikan tubuh Raja Dewa mengembang seperti balon dan langsung meledak. Sebelum darah itu jatuh ke tanah, darah itu berubah menjadi vitalitas dan memenuhi udara. Sebagian besar vitalitas itu jatuh ke Ningki, dan hanya sebagian kecil yang terbagi di antara para Raja Dewa yang hadir. Suasana Henning 4200 Meskipun Raja Dewa King yang telah terbunuh dalam satu gerakan sebelumnya, para Raja Dewa lainnya juga tampak pucat ketakutan kali ini. Ketakutan memenuhi mata delapan God King lainnya. Mereka tidak pernah menyangka akan ada hari ketika mereka, para God King yang perkasa, akan merasa sangat genting. Raja Dewa Agung Fang Yan telah terbunuh. Bahkan Raja Dewa Agung Tiandu telah tewas di tangan Raja Dewa Agung Beiksuan. Oh, kalian tidak perlu melakukannya. Kalian setia kepada Raja Dewa Agung Fang Yan, jadi tidak ada gunanya menyerah. Kata Raja Dewa Iblis dengan ringan. Awalnya, beberapa tokoh berencana untuk berlutut, tetapi setelah mendengar kata-kata Raja Dewa Devilvin, mereka langsung tertegun di tempat. Tidak masalah. Raja Dewa Agung Fang Yan sudah mati. Jadi bagaimana jika mereka setia sampai mati? Selama mereka tahu bagaimana menilai situasi, semuanya akan baik-baik saja. Ningki tersenyum tipis. Raja Iblis Dewa Iblis tercengang. Beberapa pengikut setia Raja Ilahi Agung Fang Yan segera berlutut bersama yang lainnya. Kami bersedia melayani Dewa Beiksuan. Baiklah. Ningki tersenyum dan berkata kepada Raja Dewa Iblis, di masa depan, para Raja Dewa ini akan berada di bawah perintahmu. Kau hanya perlu membantuku melakukan satu hal. Kilatan keterkejutan melintas di mata Raja Dewa Iblis, dan dia segera berkata, Raja Dewa Agung Beiksuan, silakan bicara. Bantu aku mengawasi dunia besar lainnya. Jika seseorang ingin menyerang dunia saringan ilahi dan kau tidak mengetahuinya, secangkirte berikutnya akan mengantarmu pergi. Ningki tertawa. Jantung Raja Dewa Iblis berdebar kencang. Ia menganggup dan berkata, jangan khawatir, Raja Dewa Agung Beiksuan. Aku akan mengikuti instruksimu dan mengawasi dunia besar lainnya. Jika begitu, saya permisi dulu. Ningki tersenyum tipis. Dia bergerak bersama Little Yuer dan Zuolinger, menghilang dari Aula 12 Raja Dewa dalam sekejap. Dia sengaja tidak membunuh orang-orang yang setia kepada Raja Dewa Agung Fang Yan agar dia bisa memperingatkan Raja Dewa Iblis. Mengenai apakah mereka ingin membalas dendam di masa depan, Ningki sama sekali tidak khawatir. Meskipun mereka adalah Raja Dewa, mereka hanyalah semut di matanya. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Apakah kamu mendengarnya? Di masa depan, dunia besar Fang Yan ini akan berada di bawah kendaliku. Raja Dewa Iblis memandang sekelompok Raja Dewa di depannya sambil tersenyum. Mengerti. Beberapa God King menganggup pelan, tidak peduli betapa tidak senangnya mereka, mereka tidak berani menunjukkannya di depan God King Iblis. Di mata mereka, Raja Dewa Iblis tentu saja tidak perlu khawatir, tetapi Ningki yang ada di belakangnya membuat mereka merasakan ketakutan yang mendalam. Setelah Ningki meninggalkan dunia utama Fang Yan, ia pergi ke dunia utama Ibu Kota Surgawi. Kali ini, ia seorang diri membasmi sebagian besar Raja Dewa di dunia utama Ibu Kota Surgawi. Pada akhirnya, ia meninggalkan seorang pria bernama Raja Dewa Hantu Banteng untuk memerintah dunia utama Ibu Kota Surgawi. Pihak lain juga telah menerima instruksi dari Ningki untuk melindungi dunia saringan ilahi. Jika tidak, jika ada sedikit saja kelalaian, mereka akan datang dan mengambil nyawa mereka. Di depan akademi yang ramai, Zuolinger melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ini adalah dunia besar kitab Surgawi. Tetapi mengapa mereka tampak tidak berbeda dengan manusia biasa? Jejak raguan juga muncul di hati Little UR. Mungkinkah semua orang telah jatuh ke dalam ilusi? Ketika mereka tiba di sini, mereka sudah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa akademi Surgawi di depan mereka dibangun oleh Tuan Kong Da. Tuan-Tuan Kong yang lain juga mengajar di sana. Tetapi mengapa orang-orang yang diajari oleh para God King begitu lemah? Bahkan tidak ada satupun kultifator, dan mereka semua adalah manusia biasa yang hanya bisa hidup selama 70 atau 80 tahun. Akademi Surgawi mengajarkan dunia. Bahkan para sarjana dari negara musuh pun memenuhi syarat untuk masuk ke Akademi Surgawi untuk belajar. Mata Ningki sedikit menyipit, dan informasi yang telah diperolehnya terlintas di benaknya. Akademi Surgawi ini benar-benar membuat penasaran. Tuan Muda, Mungkinkah ini jebakan? Yue, R kecil bertanya dengan tatapan agak waspada. Ini bukan jebakan, tapi aku tidak menyangka bahwa di seluruh dunia besar kitab surgawi, selain Tuan Kong ini, tidak ada kultifator lain yang tersisa. Aku khawatir semua keberuntungan kultifator telah diserap oleh Tuan Kong ini. Mata Ningki menampakkan sedikit jejak ejekan. Para kultifator perlu mengonsumsi energi spiritual langit dan bumi. Sekarang energi spiritual langit dan bumi di dunia besar kitab surgawi sangat tinggi, bahkan jika beberapa makhluk hidup tidak memiliki metode kultifasi, itu tidak akan berada pada level ini. Hanya dapat dikatakan bahwa ada seseorang di balik ini. Ningki menduga bahwa alasan tidak ada kultifator adalah karena Tuan Kongda dan yang lainnya telah menyembunyikan semua jalur kultifasi mereka dan hanya mengizinkan mereka untuk berkultifasi sendiri. Dengan cara ini, tidak seorang pun akan dapat berbagi energi spiritual dari mereka. Menggunakan kekuatan seluruh dunia besar untuk membantu dirinya sendiri. Tuan Kongda ini memiliki klon Raja Ilahi, dan meskipun teknik kultifasi yang ia kembangkan aneh, ia juga cukup ambisius. Sepertinya ia bermaksud untuk melangkah ke langkah ke sembilan alam master ilahi. Ningki berpikir samar-samar. Pada saat ini, beberapa cendikiawan yang berdiri di kejauhan dan menonton akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berjalan di depan Ningki dan yang lainnya. Sarjana yang anggun itu memegang kipas lipat di tangannya, tersenyum pada Little U.R. dan berkata, Nona, kecantikanmu benar-benar seperti angsa yang anggun, seperti naga yang berenang. Aku Wang Ilang, seorang siswa Akademi Buku Surgawi. Aku ingin tahu apakah aku mendapat kehormatan untuk mengundangmu untuk menjelajahi Danau Buku Surgawi. Akademi Buku Surgawi terletak di sebelah sebuah danau besar, dan Danau Buku Surgawi yang dia sebutkan adalah danau ini. U.R. kecil tersenyum, dan sedikit jejak ejekan muncul di matanya. Semut seperti ini benar-benar berani berpikir. Saya tidak begitu tertarik. Mengapa Anda tidak mengundang beberapa orang itu saja? U.R. kecil menunjuk ke arah gadis yang tidak jauh dari sana dan diam-diam menatap mereka dan berkata sambil tersenyum. Wang Ilang sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Little U.R. akan menolaknya begitu cepat. Apakah dia tidak menebak dari namanya bahwa dia adalah salah satu dari empat murid utama Akademi Buku Surgawi? Akademi Buku Surgawi memiliki empat cabang. Selama murid utama dari masing-masing cabang meninggalkan Akademi Buku Surgawi, ia akan segera dilantik sebagai Perdana Menteri untuk mendidik dunia. Meskipun Wang Ilang baru saja menjadi murid utama, dalam beberapa hari sejak ia menjadi murid utama, sudah ada banyak pejabat tinggi dan bangsawan yang ingin menikahi putrinya. Nona, apakah Anda tahu identitas kakak senior Wang? Seorang sarjana di samping Wang Ilang berkata sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Yue, R. kecil tersenyum. Kakak senior Wang adalah salah satu dari empat murid utama Akademi Buku Surgawi. Seseorang berkata dengan bangga. Mendengar ini, Wang Ilang tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bangga. Oh, jadi apa? Kata Yue, R. kecil dengan dingin. Melihat ini, Wang Ilang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia kemudian melirik Zuo Linger, dan matanya sedikit berbinar. Namun, setelah dipermalukan oleh Little Yue, dia tidak berani mengundang Zuo Linger tanpa izin. Akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Ningki. Kakak, kamu kelihatan asing. Aku penasaran apakah kamu baru saja masuk Akademi tahun ini. Wang Ilang berkata sambil tersenyum. Saya tidak di sini untuk belajar. Ningki tersenyum, dan tatapannya tertuju pada kedalaman Akademi Buku Surgawi. Melihat ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Setiap tahun, banyak sekali sarjana yang tidak memenuhi syarat untuk masuk Akademi Buku Surgawi datang ke sini untuk mengagumi Tanah Suci. Mereka menganggap Ningki sebagai salah satu dari mereka. Terima kasih telah menonton!